Intro Kalau orang tidak marah dengar perkataannya dia Perlu dipertanyakan keimanannya Apalagi yang sampai mendukung, dicari kendalil dan lain sebagainya Hilang kufur agamanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Ketika ada orang-orang kafir yang membicarakan Rasul salallahu alaihi wasalam Dipertanyakan oleh Allah, mereka semua berkata Kita cuma omong-omongan, bercanda, tidak ada niat keseriusan Tapi yang diberjanda ini siapa? Kanjim Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Kukan bahan lelucon, katanya Allah dalam Al-Quran Disebutkan sama orang-orang yang katanya bilang ini Kami cuma omong-omongan, kami cuma bercanda Tidak ada keseriusan dalam omongan kami dalam membicarakan Rasul salallahu alaihi wasalam Diingatkan sama lo, kul Katakan kepada orang-orang yang bilang cuma guyon ini Tidak ada keseriusan, main-main omongannya Tapi yang diomongkan siapa? Allah, Rasulullah Bukan bahan lelucon Dak lucu Katanya Allah dalam Al-Quran, kul Katakan rahmat kepada orang yang omong kayak gitu ya Apakah kepada Allah? Rasulnya, kalian ini buat lelucon Tidak lucu, katanya Allah Jangan berudur Jangan alasan Alasan huyon, alasan tidak niat Alasan apa Kalian benar-benar telah kafir setelah iman kalian Bukan katanya saya Saya tidak bilang dia murtad Murtad Tapi murtad ini bukan omongan saya Nasnya dalam Al-Quran Karena dia bercanda bukan dengan sesuatu yang pantas dipercandakan Rasul bukan bahan lelucon Dak lucu Sudah kafir Murtad perlu sahadat baru Kalau masih dibela Maka dia akan masuk kepada ayat selanjutnya Al-munafikuna wal-munafikat ba'duhum min ba'd Yang bela cuma orang munafik Yang bela orang yang buat lucu-lucuan Rasul Cuma orang munafik Bukan katanya saya Dalam Al-Quran Yang tidak percaya Kafir Dengarkan semuanya telinganya ya Yang masih dukung-dukung maksa Nyarikan dalil dan lain sebagainya Kafir semuanya Ada dalam kitabnya Seiful Maslul Kayak Imam Sayuti Yang tidak percaya dengan kekafiran orang yang meremehkan Rasulullah Maka dia akan jatuh kafir juga Karena itu jangan dibatuh lucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW Yang nyolong jambu Yang kesurupan Yang apa Cari yang lain Kalau mau lucu-lucuan Kalau sudah idolanya orang kayak gini nih Kira-kira muridnya seperti apa Kalau kita ngeliat Sepuh kita ini Pak Kalau mahluk kiam Nunduk Nangis Bayangkan kanjeng Nabi Diajarkan kepada muridnya Bagaimana cara mencintai Rasul Tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada Rasul Lah kok ini dia dah Biasa-biasa saja Umbelan rembes Bayangkan coba kanjeng Nabi Umbelan Pilek sama Umbelan beda loh ya Pilek sama Umbelan ini beda Kalau Umbelan kesannya Umbelnya kemana merah-merah Karu-karuan kanjeng Nabi Muhammad Ya apa kalinya ini Kalau bukan intikos meremehkan apa namanya ini Bedakan bahasa Pilek sama Umbelan Umbelan itu umbelnya merah-merah pak Kalau Pilek masih mungkin kanjeng Nabi Pilek Bukan mustahil Karena itu sifat ja'is bagi Rasul Ja'is sakit-sakit ringan ini boleh buat Rasul Kecuali sakit yang bisa mengurangi kemuliaan Rasul Seperti ayan, pusta Tidak mungkin Rasul kena seperti itu Tapi kalau cuma sekedar Pilek Demam Itu masih mungkin Tapi bedakan bahasa Pilek dengan Umbelan Paham sampaian ya Umbelan tau ya Umbelannya Umbelannya melar disini-sini itu Umbelan namanya Bayangkan kanjeng Nabi Umbelan-Umbelannya disini-sini Kalau tidak meremehkan apa namanya ini Seandainya kiainya diolahin seperti itu Akan marah luar biasa Kok ini Nabinya tidak marah Malah dibela sama orang-orang Berarti ya itu sudah Bela yang satu golongan Ya Allah panas dadai ini Ini berapa hari ini panas Sampai ya Allah Sampai tidak bisa tidur Keringetan ini apa semua Apa kok ada manusia seperti ini Terus masih dibela sama orang-orang Diidolakan luar biasa Ini kiai andalan Pak Saya kasih tau sama sampean ya Saya ngomong begini Bukan karena saya benci sama NU Kakek saya ansor meninggal dalam membela NU Biar tau sampean Bukan orang-orang ini perjuangannya apa buat NU ini Kakek saya yang dimerawan itu Ketua ansor meninggal bela PKI dulu Pake benderanya ansor NU Jadi jangan bilang saya ini bukan orang NU Bukan saya benci sama NU Tapi sampean perlu tau Kalo NU ini organisasi untuk membentengi Ahlusun nawal jamaah Paham ya pak ya Organisasi yang dibuat oleh para kiai kiai sepuh kita Untuk membentengi paham ahlusun nawal jamaah Tapi sekarang ini seperti agama sendiri Kalo NU keliru kayaknya Kalo dulu pak kita ini sibuk memahamkan wahabi Yang menyerang Rasulullah SAW Yang baca burda katanya kafir Rasulullah itu manusia biasa Kalo sudah yang bilang manusia biasa ini orang NU Kita mau melawan pake apa nanti akhirnya Dulu kita yang bela mati-matian Tentang Rasulullah SAW Apa ini kok kurang aja Tidak punya ahlak Rasulullah dianggap orang biasa Itu orang-orang selain golongan kita Orang kita ini orang yang takdim dengan Rasulullah SAW Golongan kita Nahdlatul Ulama ini Adalah orang yang takdim dengan Rasulullah SAW Sampai jumpa